Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan didampingi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Arionov telah menandatangani 6 naskah amandemen kontrak karya pada hari Rabu 14 Maret 2018. Amandemen dilakukan dengan melakukan perubahan pasal, menambah dan menghapus beberapa pasal yang disesuaikan dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 4 tahun 2009 dan peraturan turunannya serta peraturan perundangan lain yang terkait. Dengan ditandatanganinya 6 amandemen kontrak karya ini, maka total kontrak karya yang telah ditandatangani hingga saat ini adalah 28 kontrak karya. Kontrak karya yang ditandatangani pada hari ini terdiri dari 1. PT Natarang Maini 2. PT Kalimantan Surya Kencana 3. PT Wedabai Nikau 4. PT Mindoro Tiris Emas 5. PT Mas Mindo Dwi Area 6. PT Egincourt Resources Secara garis besar terdapat 6 isu strategis yang diamandemen yaitu 1. Wilayah Perjanjian 2. Kelanjutan Operasi Penambangan 3. Penerimaan Negara 4. Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian 5. Kewajiban Difestasi 6. Kewajiban Penggunakan Tenaga Kerja, Barang dan Jasa Dalam Negeri Dalam melakukan renegosiasi amandemen kontrak, kedua belah pihak yaitu pemerintah dan perusahaan didasarkan kepada etikat baik dan semangat untuk dapat menambah kontribusi bagi pembangunan nasional demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!